Pemirsa pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan libur idul fitri yang jatuh pada tanggal 29 April hingga 8 Mei 2022. Serta masyarakat Indonesia diizinkan untuk pulang ke kampung halaman, ramai masyarakat yang mendatangi kantor PT. Pelni Tanjung Pinang untuk berburu tiket mudik lebaran. Ramai masyarakat yang berburu tiket kapal Pelni karena lebih murah dibandingkan harga tiket pesawat. Untuk hari yang sama pada 3 Mei mendatang, harga tiket pesawat tujuan Jakarta mencapai harga jutaan rupiah. Sedangkan dengan kapal Pelni cukup membayar seharga 362 ribu rupiah saja. Untuk perjalanan dalam negeri, pemerintah juga tidak mewajibkan PCR serta antigen bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap hingga 3 dosis. Namun bagi pelaku perjalanan laut dengan kapal Pelni yang belum mendapatkan vaksin booster, dapat melakukan tes antigen di pelabuhan Seri Bintan Kijang saat keberangkatan. Seperti Medi, salah seorang warga yang berburu tiket mudik ke kampung halaman istrinya di Sumatera Utara, ia beserta istri dan dua anaknya akan mudik dengan kapal Pelni rute Kijang Belawan. Memang lebih dekat lewat kapal atau sebenarnya bisa lewat pesawat lebih cepat? Sebenarnya cepat lewat pesawat, tapi kan tidak terlalu mendatangnya lewat kapal saja. Oh gitu, karena lebih murah juga ya? Iya, betul. Mau matikan tanggal dulu. Matikan tanggal dulu? Iya. Tiga orang sama anak, istri. Oh, semua sudah booster? Iya. Oh, jadi makanya karena semangat tidak ada PCR itu, makanya semangat mau pulang ya? Iya, betul. Kalau ada PCR itu males juga ya Bang? Males juga. Jadi untung sudah booster Bang ya? Iya, betul. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi peduli lindungi bagi yang ingin melakukan perjalanan, serta tetap patuhi protokol kesehatan. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.